Perang Asia Timur Raya Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Khoiso Anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada Rajiman Wediudining Rat, tokoh pergerakan nasional ditunjuk sebagai ketuanya Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus Setelah bersidang dua kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi Diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945 21 nama anggota PPKI diumumkan Sebagian besar berasal dari BPUPKI Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediudining Rat, wakil PPKI Terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945 Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara Menyambut kedatangan mereka Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segeran proklamasikan kemerdekaan Indonesia Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia Api Membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, pagi hari 16 Agustus 1945 Dalihnya, situasi Jakarta genting bung Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segeran proklamasikan kemerdekaan Indonesia Jepang sudah menyerah, kata para pemuda Soekarno dan Hatta terkejut Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore hari Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies Jakarta Tapi Jepang melarannya Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo Merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di Serambi Rumah Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya Kemerdekaan bukan lagi impian Hari bersejarah itu tiba Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Toko-toko pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur Mendengarkan pembacaan itu dengan hiru Setelah itu, Bendera Merah Putih Jahitan Kepulotin Istri Soekarno Dinaikan perlahan di ringi lagu Indonesia Raya Penghormatan pun diberikan 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir Ini dialami oleh fotografer mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak Karena itu, Franz, sang adik Mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya Demi selamatkan bukti-bukti proklamasi Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak Juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah Di desa-desa, pemuda republik berperan meneruskan kabar proklamasi Mereka berkeliling dan berteriak Jepang menyerah, Indonesia merdeka Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumbadankan Ada serangkaian peristiwa penting yang menyangkut perjalanan bangsa ini Dicatat dalam sejarah bangsa yang merdeka Salah satu peristiwa penting tersebut adalah sejarah penulisan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia Setelah peristiwa Rengas Tengklo, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari Untuk melaksanakan kesepakatan dengan golongan muda Yaitu segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia keesokan harinya Di rumah laksamana muda Maida Dadashi Seorang Jepang yang bersibati dengan kebedingan bangsa Indonesia Perumusan proklamasi dimulai Penyusunan berlangsung pada pukul 2-4 dini hari Dengan tiga orang penyusun naskah yaitu Insinyur Soekarno Dr. Andes Muhammad Hatta Dan Mr. Ahmad Subarjo Disaksikan oleh Soekarni BMDia Sayuti Melik Sudiro Dan seorang Jepang yang bernama Mioshi Sehingga tersusun naskah asih proklamasi Yang ditulis langsung oleh Yair Soekarno Dengan redaksi sebagai berikut Ahmad Subarjo Mengusulkan kalimat Kami Bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta Mengusulkan kalimat Hal-hal yang mengenai peminan kekuasaan dan lain-lain Dilaksanakan dengan seksama Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Sedangkan Soekarno mengusulkan kalimat Jakarta 17 8 05 Wakil-wakil bangsa Indonesia Pada pukul 4 dini hari Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia Para pemuda menolak dengan alasan Sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua orang tokoh Yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta Atas nama bangsa Indonesia Usul Soekarno diterima Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui Maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayu Timli untuk diketik disaksikan oleh BMDia Perubahan naskah proklamasi terdiri dari Pertama, kata tempuh diubah menjadi kata tempuh Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada air naskah diubah menjadi Atas nama bangsa Indonesia Ketiga, perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17805 Menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang, Sumera Yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi Pertama dini hari itu menghasilkan naskah proklamasi Agar seluruh bangsa Indonesia mengetahunya Maka naskah itu harus disebarluaskan Di sini timbulah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia Soekarni mengusulkan arka naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada Yang telah dipersiapkan untuk berkumpulnya masyarakat Jakarta Mendengar pembacaan naskah proklamasi Namun, Soekarno tidak setuju Karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing pentrokan Antara rakyat dengan militer Jepang Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Usul tersebut disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia Akhirnya dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta di tempat tersebut pada tanggal 17 Agustus 1945 Pukul 10 waktu Indonesia Proklamasi Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya Jakarta Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atas Tanya jawab Dimanakah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Jawabannya adalah Penyusunan proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana, Dadasi, Maida Kapan kah penyusunan naskah proklamasi dilaksanakan? Jawabannya 17 Agustus 1945 Dinihari pada pukul 2 sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat Siapakah penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Penyusun naskah proklamasi kemerdekaan adalah Insinyur Soekarno Dr. Andes Muhammad Hatta Dan Mr. Ahmad Subarjo Siapakah yang mengusulkan diadakannya beberapa perubahan? Yang mengusulkan beberapa perubahan adalah Soekarni Siapakah yang mengetik naskah proklamasi hasil perubahan? Pengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik Siapakah yang hadir di rumah Laksamana, Maida saat naskah proklamasi disusun? Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno Dr. Andes Muhammad Hatta Mr. Ahmad Subarjo PM Bia Soekarni Sudiro Dan seorang Jepang bernama Mioshi Jelaskan perbedaan antara naskah asli dengan naskah setelah adanya perubahan Yang pertama, kata tempoh diubah menjadi kata tempoh Kedua, kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian air naskah diubah menjadi Atas nama bangsa Indonesia Perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17805 Dirubah menjadi Jakarta hari 17, bulan 8, tahun 05 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!